Hi, my name is Jen, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih reaksi untuk trailer terbarunya Fifty State Freight. Trailernya dililis minggu lalu dan filmnya nanti akan tayang Februari 2018. Sekedar informasi, aku udah baca triloginya pada tahun 2013. Tiga buku itu aku baca dalam waktu dua minggu. Terus aku juga udah nonton film pertamanya, tapi nggak di bioskop, obviously. Nah, tapi aku belum nonton film keduanya. Jadi, spoilin nggak ya kalau misalnya aku nonton trailer film ketiganya? Tapi kan aku udah tau ceritanya. Untuk kalian yang mungkin baru tau atau bahkan kaget, ternyata dia yang suka genre yang kayak gitu. Emang iya? Terus kenapa? Dari bulan September gitu biasanya sampai sekitar Februari tahun depannya itu, aku kayak punya tema genre bacaan tiap bulan. Nah, di bulan November ini, genre-nya itu adult romance yang kayak Fifty State of Grey gitu. Kalau nginget-nginget kenapa bisa kayak gini, waktu jaman kuliah itu bulan November itu bulan yang paling sibuk dan paling padat. Karena aku harus ngejain paper untuk tugas akhir, terus banyak tugas presentasi kelompok, dan juga nyiapin materi buat ujian akhir semester. Jadi bener-bener di November itu semuanya numpuk dan aku stress gitu. Dulu sih aku kayak pelariannya itu nonton film, karena ada festival film yang namanya Enough. Aku mulai nonton tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi itu film-film yang tayang itu film thriller, horror, fantasy, sci-fi gitu, yang kayaknya nggak mungkin masuk ke Indonesia tanpa dipotong sensor yang bener-bener banyak gitu. Itu lebih gila lagi ya daripada baca genre romance adult. Tapi di tahun 2011, kalau nggak salah, itu jadi festival Enough terakhir. Jadi pas tahun 2012, aku kayak nggak punya pelarian. Dan di tahun 2013, mulai tuh kayak berita-berita film adaptasinya Fifty State of Grey. Aku penasaran lah karena aku gampang banget tertarik sama film yang diadaptasi dari buku, dan aku pengen baca bukunya sebelum film nyatayak. Kalau dibilang bagus, sebenarnya enggak. Karena ceritanya aneh banget dan nyatohin sesuatu yang nggak bagus menurut aku. Tapi itu efektif gitu jadi pelarian. Dan semenjak itu aku punya guilty pleasure. Jadi sebenarnya harusnya kelihatan gitu. Apalagi salah satu penulis favorit aku yang bukunya selalu aku pre-order, bahkan sebelum aku tahu ceritanya seperti apa adalah Christian Simamora yang aku bukunya lengkap. Ini nggak kelihatan di sini. Setelah sadar, bacaan guilty pleasure aku kayak gini. Jadi aku nggak mau ngejudge gitu. Kalau misalnya orang-orang baca buku tertentu yang dinilai oleh orang lain termasuk jelek atau kurang, atau nggak banget atau apa gitu yang dapet pandangan negatif. Jadi ya baca buku itu nggak cuma dapetin hal-hal yang bagus dari ceritanya, tapi juga kayak senangan untuk diri sendiri. Jadi kamu baca buat seneng dan setiap cerita efeknya beda-beda ke setiap orang gitu. Kalau misalnya buku satu ini bikin kamu nangis gitu, sementara buat aku enggak gitu kan. Itu juga tergantung sama pengalaman diri sendiri. Jadi apapun bacaan kalian gitu, it's up to you. Itu tergantung sama masing-masing dan sebenarnya nggak ada buku yang jelek. Menurut aku sih gitu. Oke pengakuannya selesai, mari kita tonton trailernya. Oh. Oh, wife. Come on, I think that was that. Don't ask me. This is great. Look out your window. Why do not? I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life. I can't live with you. Oh, I love your future is my life. They meant nothing to me before you. This is what I just do. In Andrea's office, we wanted to welcome the new future man. I bought it for us. I should have asked you first. I love it. Oh my god. Christian. He's going to... Oh. Ih, he's going to build you a fabulous house. He's going to build you a fabulous house. Please stop speaking to my husband as if I weren't here. In. You may call me Mrs. Gray. I told you now. I'll take you to the flight. And then I'll be the love I could die. How the hell are you, Anna? Jack, what do you want? Yeah. So you wanna push? Yes, sir. Christian. I made a vow to love you faithfully Forsaking all others Did you sleep with her? To comfort you in times of need And to keep you safe First of all, sweet boss, shall have Ooh Seinget aku ya Dari cerita yang aku baca dulu Semuanya ada di trailer Dan aku cukup seneng karena Film adaptasinya setia lah Sama cerita yang ada di novel Terus mungkin karena aku gak nonton Film keduanya, aku kaget gitu Lihat si Anastasia Cecilia Jadi lebih Percaya diri Terus apa ya Jadi kayak ngimbangin Sikapnya Mr. Grey Masih submissive sih Tapi gak sesubmissive Dulu yang dikit-dikit Ikutin apapun kata Christian Grey Aku kaget dan Applause for her Apakah aku mau nonton filmnya Kayaknya mau deh Kalau ada aksesnya Aku sebenernya gak tertarik lagi Untuk nonton film adaptasinya Karena yang pertama itu kayak Boring banget Mungkin karena udah Udah divisualisasikan Jadi gak seru lagi Tapi setelah Trailernya Aku baru inget Kalau memang ada Apa ya Sisi Trailernya gitu Di buku Kedua dan ketiga Dan aku mau lihat Nanti di filmnya Kayak apa Nah itu dia Reaksi aku untuk Trailer Fifty Shade Frit Yang bakal tayang Februari 2018 Sepertinya aku bakal nonton Kalau ada aksesnya Dan apakah kalian juga Tertarik untuk nonton Lalu aku juga penasaran Apakah kalian punya Bacaan yang Buat kalian Merasa berdosa Dan kalian Nyembunyiin gitu Dari orang lain Kasih tau aku dengan Nulis komentar di bawah Ya And if you like this video Don't forget to give it a thumbs up Subscribe if you haven't And thank you for watching Ya aku memang Suka baca yang kayak gitu Kayak gitu